Tapi nanti nilai putri ya, oke? Nah, kalau nilai putri akan tiap 2 bulan, nanti dia gini ya. Pocok kan? Presiden Jokowi mengingatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk fokus bekerja menurunkan harga minyak goreng curah sesuai target yang ia berikan. Pasalnya, mendaksul khas baru-baru ini menuai sorotan lantaran dinilai berkampanye meminta warga memilih anaknya saat kegiatan pembagian minyak goreng di Bandar Lampung. Menurut Jokowi, kunjungan mendak ke pasar seharusnya dalam rangka mengecek harga pangan. Ya, saya minta semua Menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan, ya urus yang paling penting seperti yang satu kasian kemarin bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di Rp14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu. Sebagai informasi, Zulhas tengah menjadi sorotan usai berkampanye untuk anaknya di Bandar Lampung. Hal itu terjadi ketika Zulhas meninjau pasar murah minyak goreng yang digelarpan pada Sabtu 9 Juli 2022. Di tengah-tengah sambutannya, Zulhas mengingatkan warga untuk memilih putrinya, Putri Zulia Savitri. Sudah bawa uang Rp10.000 sudah bawa? Nah, uangnya nggak usah dikantong aja, dikantongi. Rp10.000 yang nanggung Putri. Tuh, Putri. Tapi nanti milih Putri ya. Oke? Nah, kalau milih Putri akan tiap 2 bulan, nanti dia ginian. Bapak? Wakil Ketua Umum PAN FIFA Yoga Mauladi memberikan tanggapan terkait peristiwa ini. Menurut Yoga, kegiatan itu tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab Zulhas sebagai seorang menteri sesuai amanat undang-undang dan penugasan dari Jokowi. Yoga menyebut, Hal ini karena PAN merupakan partai modern, konsolidasi, dan program PAN akan tetap berjalan secara sistematis, organisatoris, dan digitalis. Apalagi kunjungan Zulhas terjadi pada hari libur, yakni Sabtu dan Minggu di mana ASN mendapatkan jatah libur mingguan. Pengamat politik sekaligus Direktur Trias Politika Agung Baskoro juga menanggapi peristiwa ini. Agung menilai, Zulhas seharusnya mengutamakan tugas yang diberikan Jokowi daripada menghadiri kegiatan partai politik. Agung lantas menyarankan agar Zulhas mengingat prinsip etika dan aturan main politik sehingga tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Menurut Agung, kejadian ini seharusnya menjadi alarm bagi Zulhas, selaku mendak dan ketua umumpan bahwa keterlibatannya dalam partai justru bisa membuat pandangan negatif di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!